Musik Yang biasa saya lakukan adalah memberikan contoh langsung kepada anak-anak dan mengajak semua warga sekolah untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan dimana kepedulian itu langsung saya tunjukkan kepada anak-anak dengan tindakan-tindakan langsung yang saya lakukan untuk memberikan contoh dan sekaligus berbaur dengan anak-anak itu juga dilakukan oleh semua warga sekolah dimana mereka turun langsung memberikan contoh tindakan kepada anak-anak agar anak-anak bisa langsung memahami seperti apa seharusnya kepedulian terhadap lingkungan sekolah Tanaman okra ya, okra ini bisa dipakai untuk berbagai macam sayuran kare, lode, sop dan lain-lain kegunaannya yang utama tanaman ini adalah untuk dapat menanggulang ikan ker target yang ingin kami capai tentunya kita akan tetap merawat dan mempertahankan semua yang sudah ada di sini termasuk grendos, kolam ikan, pembibitan, toga, dan lain sebagainya tetapi kami pada tahun 2013 ini lebih akan memfokuskan mungkin saya sendiri berserta semua warga sekolah ingin memfokuskan mencoba membuat batik bertema lingkungan yang mana bahan-bahan pewarna batik tersebut akan coba kami buat kami buat sendiri dari daun-daun atau bunga tanaman itu yang pertama yang kedua kami ingin mencoba mendaur ulang kertas mendaur ulang kertas yang nantinya diambilkan dari kertas-kertas bekas dari bank sampah kemudian kami juga akan menambahkan lagi lebih banyak lubang-lubang biopori mungkin bisa di luar halaman sekolah karena itu juga akan berdampak pada masyarakat lingkungan sekolah tadi kolam ikannya adalah nila merah nila merah itu untuk konsumsi dulu sudah pernah panen tapi waktu itu kolam masih diselilin pesan-pesan saya untuk saudara-saudaraku guru-guru SD, SMP ataupun SMA di Surabaya tentang kepedulian terhadap lingkungan mari kita senantiasa jaga kekompakan, kebersamaan, kepedulian dan kita turun langsung memberikan contoh kepada siswa-siswa didik kita agar senantiasa peduli, menjaga dan tahu manfaat daripada kepedulian dan manfaat menjaga lingkungan bagi bangsa, negara dan khususnya bagi bumi kita yang tercinta yang kita, dimana kita berpijak Pak Arief itu orangnya cinta lingkungan terus tegas untuk membantu kita untuk bersih-bersih lingkungan terus juga membantu kita untuk membuat biopori juga membantuin ngambil-ngambil biopori biasanya mengangkat-ngangkat port, membantuin bulusi gitu itu sukanya Pak Arief Pak Arief adalah guru yang sangat cinta dengan lingkungan beliau berperan aktif untuk menanamkan rasa cinta kepada lingkungan dengan memberikan himbawan agar selalu menjaga kebersihan contohnya adalah mengambil sampah setiap hari sebelum masuk sekolah dan mengajarkan menanam pohon Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!